Nah ini ada kabar dari Ashanti, seperti awal tadi kita sudah sebutkan Katanya baru saja memberikan kejutan untuk salah satu fansnya Apalagi kan fans itu adalah salah satu unsur terpenting Pas unsur terpenting ya Iya dong, aduh tanpa fans itu kita bukan apa-apa Oke, selain fans, unsur penting lainnya apa? Heater Jangan, 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 tapi apapun itu ya Ini merupakan suatu hal yang sangat spesial bukan hanya saja karena kecintaannya kepada fansnya Tetapi karena kondisi Ashanti kan sekarang hamil besar Bahkan Anang pun sempat melarang dia untuk melakukan kejutan tersebut Takutnya kan yang surprise juga Ashanti, surprise Eh, 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 gitu ya kan Surprise dua-duanya karena katanya juga fansnya ini berusia 61 tahun Nah seperti apa kira-kira surprise yang dilakukan oleh seorang wanita hamil tua kepada fans usia 61 tahun? Iya, langsung ini dia Surprise Bagi seorang selebritis, fans memang memegang peran penting Pasalnya para fans lah yang selalu mendukung dan membuat mereka sukses di dunia hiburan tanah air Sadar dengan hal itu? Mendekati hari persalinan yang semakin dekat Ashanti masih menyempatkan diri memberikan kejutan ulang tahun untuk seorang ibu berusia 61 tahun Yang mengaku sangat menyukai Ashanti hingga tak lupa memanjakan doa untuk penyanyi 31 tahun itu di setiap saat Sebelum kedatangannya Ashanti mengaku memang sempat dilarang datang oleh suami tercinta Anang Hermansyah Mengingat kini kehamilan Ashanti sudah semakin besar Maka seperti inilah Ashanti saat memberikan kejutan untuk penggemar setiannya Hari ini sudah mau menyanyi Kebetulan sudah mau nyanyi lagi abis ini Karena bulannya harus dilahirkan juga ini Sudah mau 9 bulan kan Jadi istirahat abis ini Kebetulan yang lain-lain ibu siapa? Ibu Shofie Itu katanya siap hari suka melihatin Instagram Melihatin kita takut terus Jadi kalau di luar kota kan aku udah gak bisa ambil kerjaan Kebetulan karena di Jakarta juga Terus mau surprise buat ibu Shofie-nya Jadinya menyempatkan diri untuk bisa datang nyanyi, menghibur Itu aja Semoga banyak umur, sehat, sukses Anak-anaknya selamat menonton Dan semoga selalu bersenap-senap Diberi kesehatan terus Selamat menonton Selamat menonton Oh yaudah aku bilang Di Jakarta juga Deket kan Gak jauh Jadi alhamdulillah emang jodohnya ketung Jadi alhamdulillah Ini ibunya yang ulang tahun Tadi aku terharu Anak-anaknya bilang Kalau lagi berdoa Saya suka dimasukin ke doanya Katanya Terus anak yang laki Suruh kemana Keliling Cerebon Nyari Sidi Karena tata Sidi udah gak ada Alhamdulillah Maksudnya Padahal gak kenal ya Tapi maksudnya Terkadang orang lain yang kita gak kenal Doa-doanya mungkin Bisa bermanfaat buat kita Bisa banyak berarti buat kita juga Maka aku tadi Suntikin lagi pengentalan darah Aduh saya luar biasa Semoga Eh apa Sampai begitu Maksud aku Aduh aku seneng banget Jadi Ada dulu pernah beberapa orang Kayak gitu juga Tapi kayak ini Sampai didoain Aduh jadi terharu Alaknya tau Mungkin saya agak bersuara Jadi mereka mungkin bangun ya Waktu tidur Nggak sih mama Sampai segitunya Katanya gitu lah Jadi bukan anaknya aja Alhamdulillah Makanya kemarin udah Mama sana Ngapain sih kamu Mesti kerja aja Udah gede gitu Tapi ternyata gak menyesal Ketemu ibunya Karena Apa ya Mengagumi seseorang Yang gak kenal Sampai mendoakan Itu kan gak mudah ya Aku aja kadang gak begitu Gitu sama orang gitu Tapi ibu bisa begitu Terima kasih Memberikan kejutan untuk fans Memanglah bukan hal yang pertama Bagi Ashanti Bahkan sebelumnya Wanita kelahiran 4 November ini Juga sempat bertemu Dengan beberapa fans Yang usianya jauh lebih tua Dibandingnya Melihat banyak ibu-ibu Yang suka dengannya Ashanti sempat menaruh Rasa heran Namun ia tetap bersyukur Bila kehadirannya Di panggung hiburan tanah air Masih disambut dengan hangat Dan banyak yang menyukai Sebagai seorang selebritis Bisa melihat penggemar Terhibur dengan aksi panggung Dan penampilan saat bekerja Tentu menjadi hal yang Membanggakan dan menyenangkan Begitu juga dengan Ashanti Bagi wanita 31 tahun ini Fans bukan hanya Memegang peran penting Dalam mendukung karirnya saja Namun juga dianggap Sebagai bagian Dari keluarga tercintanya Artifans memang kadang Artifans memang kadang Luar biasa Nampas sudah Mereka luar biasa Mendoakan Mereka luar biasa Terkadang orang yang selalu Ngebelai kita Di saat orang-orang Mewujat Atau gak suka Mereka yang ngebelai Saat orang ngebeli dia Fans yang Menjadi garda paling depan Untuk membela kita Padahal Mereka pun tidak Kesehatan Melihat perut Ashanti Yang semakin besar Ditambah sudah Mendekati waktu Persalinan Maka wajar saja Bila suami tercinta Sempat mengarang Untuk melakukan Kegiatan yang berat Salah satunya bekerja Pasalnya Rencananya Pada tanggal 25 Oktober Mendatang Ashanti akan Melahirkan anak kedua Buah pernikahannya Dengan musisi Anang Hermansyah Ini udah Masuk ke 9 Udah bulan ini Pokoknya Kalau sampai tanggal 25 Ini berarti tanggal Tanggal 20-an ya Pengennya normal Tapi kita lihat aja Kalau enggak pun Kalau misalnya Sampai tanggal 25 Belum kontraksi Operasi tanggal 28 Hanya memegang peran penting Dalam mendukung karirnya saja Namun juga dianggap Sebagai bagian Dari keluarga tercintanya Artifans memang Kadang Luar biasa Napa sudah Mereka luar biasa Mendoakan Mereka luar biasa Terkadang orang yang Selalu ngebelai kita Di saat orang-orang Mehujat Atau enggak suka Mereka ngebelai Saat orang ngebeli dia Fans yang Menjadi garda Paling depan Untuk membela kita Padahal Mereka pun tidak Kesehatan Melihat perut Asyanti Yang semakin besar Ditambah sudah Mendekati waktu Persalinan Maka wajar saja Bila suami tercinta Sempat muarang Untuk melakukan Kegiatan yang berat Salah satunya bekerja Pasalnya Rencananya Pada tanggal 25 Oktober mendatang Asyanti akan Melahirkan anak kedua Buah pernikahannya Dengan musisi Anang Hermansyah Ikut bahagia ya Bahagia dong ya Kalau gitu Dalam waktu beberapa Minggu lagi Kita akan melihat ya Adeknya Arsi ini Kira-kira seperti apa Betul Dan adeknya Arsi Dan juga Arsi Sudah punya nenek baru Ibu Sofi Ibu Sofi Sudah kayak keluarga Kayaknya Ngefans banget sama Asyanti Apapun dilihatin Perkembangannya Mereka udah tau Perkembangannya Kayak anak sendiri dong Jadi lain kali kita Abis menghadirkan Ibu Sofi ya Kalau Asyanti Gak tembus ya Untuk wajar ya Iya bener Happy birthday Ibu Sofi Iya kan Dikit bahagia Apalagi tadi ada mas Anang juga Itu kayak Double kejutan Duet juga Waduh Selamat sekali lagi Untuk Ibu Sofi Terutama juga untuk Asyanti Yes Betul sekali Tapi yang berikutnya ini Kayaknya gak bisa kita kasih selamat ya Ini sebenarnya adalah Lagi-lagi perkembangan Dari kas pelik Yaitu yang terjadi pada Agatot Beraja Musti Dan seperti ada perkembangan baru Saat Reza atau Mevi Yang selama ini sebenarnya bungkam Sebenarnya memproteksi Apa yang terjadi di dalam Akhirnya melaporkan balik Mengenai apa yang terjadi Di padepokan tersebut Nah betul sekali Dan kita akan mendengarkan Seperti apa Tanggapan dari pihak Agatot Tapi berita selangkapnya sesat lagi Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton